Intro Kapolda Papua Irjen Matius Defakiri menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan hukum kepada siapapun yang mendukung aktivitas Egyanus Kogoya baik itu warga sipil maupun pejabat di lingkup pemerintahan Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Defakiri Satkes Damai Kartens bersama TNI akan melakukan tindakan tegas secara hukum kepada siapapun di samping negosiasi yang terus dilakukan dengan kelompok Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susu Air Kapten Philip Mark Martens Langkah tersebut diambil mengingat waktu negosiasi yang dilakukan untuk pembebasan pilot sudah berjalan kurang lebih tiga bulan Kapolda pun mengingatkan kepada siapapun baik itu warga sipil maupun pejabat di lingkup pemerintahan untuk tidak mendukung aktivitas Egyanus Kogoya sebab diduga ada oknum pejabat yang membantu pembiayaan aktivitas Egyanus Kogoya dan kelompoknya Kami akan menyasar kepada semua siapapun baik masyarakat bahwa para pejabat yang ada di dalam istri pemerintah yang mendukung kegiatan aktivitas Egyanus tentunya akan kita berjalan di sini tentunya saya menyasar kepada apa yang sudah ditangkap oleh Gana Kapten kita lakukan di proses itu dan sudah disampaikan oleh beberapa pejabat yang terlibat selama ini mengingatkan kita berjalan di sini Kapten Philip Mark Martin sepilot susi RPKB Vyadisandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu di Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan TNI Polri hingga kini masih berupaya untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut Demikian news update kali ini nantikan berita menarik lainnya hanya di seputar papua.tv dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!